Tuhan engkau lah menara dan perisai kami ya Tuhan Tanpa engkau siapakah kami Orang yang berdosa dan lemah Kami tidak mampu Namun kami bersyukur Kami punya Yesus Kristus Ia adalah Allah Terdatang ke dalam dunia Mati Menggantikan kami Dan menembus kami dari dosa Tuhan engkau adalah andalan kami Engkau lah yang memampukan kami Hidup di dalam kebenaran Mampu menang Atas pencobaan-pencobaan di dalam hidup ini Urapi ambamu ya Tuhan Dengan kuat kuasa daripada Tuhan Roh Kudus memimpin lidah bibirnya Menyampaikan isi hati Tuhan Sehingga setiap kami dapat mengerti Dan mengetahui apa yang menyenangkan hati Tuhan Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami Dan memberikan kami kekuatan Menjalaninya Dan hidup Sebagai seorang anak Tuhan Yang penuh dengan kemenangan Terpujilah namamu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian Bersyukur kepada Tuhan Hari ini bisa kembali berada di tengah-tengah jemaat Kalam Kudus Surakarta Saya lupa belasan tahun yang lalu Saya pernah ke sini Ibadah masih di bawah sana Di pas masuk gerbang Di sana ada ibadah Ya Waktu itu pendeta Fri Suhandi yang menjadi gembala Tempat ini Nah bersyukur juga Melihat Apa Mantan murid saya Pendeta Binsar yang sudah ditegukan jadi Pendeta dan juga gembala di tempat ini Ya satu kebanggaan Pendeta Binsar salah seorang Murid yang sangat pinter waktu itu Ya Makanya dalam sekali ya Pemikiran-pemikirannya Makanya udah botak juga seperti saya Like teacher like student gitu ya Nah bersyukur juga untuk pendeta Binsar yang sudah ditegukan Setiap datang melayani di Kalam Kudus Serasa berada di rumah sendiri saudara ya Karena saya juga anak Kalam Kudus Saya percaya Tuhan Saya bertobat Di usia 20 tahun Ketika itu saya ada di Ambon Di Kalam Kudus Ambon Saya terima Tuhan Yesus Di dalam satu retreat ya Dan kemudian Mulai saat itu saya melayani Tuhan Dan juga ya sampai saat ini Kita bersyukur kepada Tuhan Anugerah Tuhan Jadi Ada teman-teman Yang di Jadi Majelis semuanya di Kalam Kudus Ambon Sekarang bilang Eh kapan anak Kalam Kudus Balik Kalam Kudus Saya bilang Udah mau pensiun Tanggung Baik saudara Hari ini tema kita adalah Menang atas pencobaan Firman yang akan kita renungkan Sama-sama adalah Di dalam Injil Matius Pasal yang keempat Ayat 1 sampai 11 Saya akan lakukan eksposisi Saudara ya Dari ayat 1 sampai 11 Sebab itu Saya ada di slide Tapi kalau saudara mau buka juga Dalam Alkitab Bisa melihatnya sama-sama Ya kita Lihat Ayat Demi ayat Saudara saya Sebelum kita Renungkan Bahas ayat demi ayat Saya pengen tanya dulu Siapa diantara kalian Yang merasa Dan pernah mengalami Di dalam hidup ini Saudara dicobai Dan saudara Kemudian Berhasil menang Dan saudara Tidak Mengikuti Suara hati Saudara Atau saudara Ini ada godaan Untuk menjauh dari Tuhan Atau melakukan dosa Tapi saudara Menang Ayo Coba angkat tangan Nah Musa harus Ya Kalau enggak Gimana Murid Ngejemaatnya Yang lain Enggak Kalah terus ya Kalah terus Waduh Nah Ini penting Ada orang yang merasa gini Aduh Musa saya mana bisa menang Saya orang berdosa Saya orang berdosa Saya berdosa Konsep ini salah Saudara Nanti kita akan lihat Kenapa Ya Oke Saudara Matius pasal yang keempat Ayat yang pertama Disini Diberikan konteksnya Dalam pencobaan ini Dikatakan bahwa Yesus dimawa oleh roh Kepada ngurun Untuk dicobai Dan setelah Berpuasa Empat puluh hari Dan empat puluh malam Akhirnya Laparlah Yesus Saudara Kita melihat Kondisi daripada Yesus Di saat dicobai ini Adalah Dia baru saja Dia menyelesaikan Satu puasa Selama empat puluh hari Apa yang dilakukan Selama puasa Saudara Dia berdekat Mendekatkan diri Kepada Bapak Dia berdoa Dia dekat Sekali dengan Bapak Tetapi di dalam puasa itu Kemudian empat puluh hari ini Dia kemudian Lapar Ada satu kebutuhan Ada satu need Yang besar sekali Ya Saudara Saya tinggal di pastori Pelayanannya luar biasa Ya Saya gak bakal lapar Ya Ada pisang satu tandan Ada jeruk Berapa benji Ada roti lima Aqua Tiga botol Uduh ada UC 1000 Ada susu cap beruang Gitu ya Uduh ini kayak orang Kena covid aja nih Supaya saya minum semua Supaya nanti kotba Gak menular Gitu kan Wah lengkap semua Nah saudara sekalian Yesus lapar nih Lapar Kemudian saudara Beratanglah Cobaan yang pertama Cobaan yang pertama Saudara dikatakan Lalu datanglah si pencoba itu Dan berkata kepadanya Jika engkau anak Allah Perintahkanlah Supaya batu-batu ini Menjadi roti Tetapi Yesus menjawab Ada tertulis Manusia hidup Bukan dari roti saja Tetapi dari setiap Firman yang keluar Dari mulut Allah Saudara disini Pencobaan itu Bukan hanya Mencoba kita Supaya kita Dia bisa mendapatkan makanan Tetapi lebih kepada Identitas Daripada Yesus Betul kamu anak Allah Kalau kamu anak Allah Itu batu kamu Perintahkan jadi roti Yang kamu butuhkan Sekarang untuk makan Nah saudara Yesus datang ke dalam dunia Dia Allah Tetapi memang Sampai hari ini Saudara Banyak orang-orang Yang belum percaya Meragukan hal itu Banyak orang Yang kita incili Tidak mau percaya Bahwa Yesus anak Allah Mana mungkin Allah jadi manusia Nah saudara Di dalam zaman Tuhan Yesus Juga sama Pada waktu zaman Tuhan Yesus Orang-orang juga Meragukan dia Kamu Mesias ya Coba buktikan Jadi selalu hendak membuktikan Nah saudara Iblis ini Seolah-olah berkata Kamu anak Allah Sebentar lagi Kamu akan melayani Buktikanlah Kamu betul-betul Anak Allah Sehingga nanti Semua orang ini Melihat kamu Luar biasa Betul Saudara Kalau kita Allah Perlu gak sih Saya buktikan Saya anak Allah Ya Saya anaknya Raja Perlu gak Saya buktikan Kepada kamu Saya anak Raja Kamu bilang Saya bukan anak Raja Saya tetap Raja Saya tahu Saya anak Raja Begitu kan Nah Yesus Di sini kemudian Saudara Melihat Bahwa Manusia Bukan hidup Dari roti Saja Dari firman Sekali lagi Saudara Tuhan Yesus Mau mengingatkan Kepada kita Di tempat ini Di dalam setiap Kebutuhan Di dalam kehidupan kita Seringkali ada Kebutuhan-kebutuhan Yang terjadi Ya Dan kemudian Kita mulai Meminta Kita berdoa Kepada Tuhan Untuk membuktikan Bahwa dia itu Tuhan Dia anak Allah Seringkali Saudara Keberadaan Daripada Tuhan Tergantung Daripada keadaan kita Saya baik Tuhan baik Saya tidak baik Tuhan Tidak baik Permisi tanya Bapak Ibu Saudara Yang hari ini Duduk di tempat ini Datang ke rumah Tuhan ini Sudah percaya gak Keberadaan daripada Allah Tuhan Yesus Kristus Saudara sudah percaya gak Atau masih Ragu-ragu Tidak sedikit Saudara Waktu saya pelayanan Di luar negeri Di Sydney Banyak Anak yang datang Kesana kuliah Nongol Karena cuma Mamanya titip Eh nanti Kesini sana Ini ya Kasih musuh Dedy ini ya Oleh-oleh Datang ya Dia WA saya Musuh tolong dong Anak saya kuliah disitu Tolong diperhatiin Tolong dijaga Datang Datang seminggu aja Batang bawa oleh-oleh Udah itu gak nongol lagi Ya Gak nongol lagi Nah Saudara Hari ini kebaktian dua Paling banyak Ya Kenapa Karena kebaktian dua Paling ramai ini Nah saya kan dapat informasi Dari Gembala Karena ada sekolah minggu Ada remaja Ya kan Jadi Saudara Bawa anak datang Bawa anak ke sekolah minggu Bawa anak ke remaja Kenapa seringkali di dalam gereja Pemudahnya habis Sedikit Padahal remajanya banyak Pemudahnya berkurang Kenapa Karena itu udah tidak usah ikut Mama-mama Papa-mama ke gereja kan Mereka free Dan ketika mereka free Mereka gak ke gereja Hati-hati Saudara Jangan pikir anak kita Sekolah minggu Remaja Sudah percaya Tuhan Belum tentu Karena mereka ke gereja Hanya ikut kita Ikut kita Ikut kita Anak harus ditanya Anak harus diinjili Tugas orang tua Saya anak saya waktu SMP Saya injilin dia Kemudian saya bilang Kamu sudah percaya Tuhan Yesus gak Terima Tuhan Yesus gak Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Iya pi Saya percaya Jadi bukan hanya Karena papi pendeta Jadi lu jadi orang Kristen ya Ya Iya anak pendeta kan begitu Begitu lahir Haleluya dia Haleluya Haleluya Begitu Anak pendeta begitu kan Nah Saudara Jadi Saudara sendiri Udah yakin gak Saudara percaya gak Yesus Anak Allah Dia Tuhan Juru Selamat Kalau kita sendiri gak yakin Bagaimana Anak-anak kita bisa yakin Soalnya satu hari Saya pergi besuk Dengan seorang majelis Bapaknya sakit Belum Kristen Saudaranya juga banyak Yang belum Kristen Berdoa Nah saya Suka Suka begini Saudara saya punya kebiasaan Kalau dia majelis Ini papa kamu Kamu doa juga deh Kamu doa juga buat papa kamu Dan saya juga akan berdoa Nah Saudara waktu dia doa Dia bilang begini Tuhan Kalau Tuhan ada Tolong sembuhkan papa Begitu Ya kan Wah Bagus gak ini doanya Saudara Betul gak doanya begini Ya Waktu pulang saya bilang Menurut kamu Tuhan ada gak Ada Kok doanya Kalau Tuhan ada Itu mama kamu belum percaya Saudara kamu belum percaya Terus papanya akhirnya meninggal Saudara Nah gimana dong Berarti Keluarganya bilang Ya Berarti Tuhan gak ada Mati Dia majelis Dia bilang Tuhan Kalau kau ada sembuhkan Meninggal Berarti gak ada kan Nah jadi Jadi gimana dong doanya Ayo Ada yang mau kasih masuk kan Gimana doanya Tuhan saya percaya Kamu ada Tuhan ada Tuhan maha kuasa Tuhan bisa menyembuhkan Di Alkitab bilang Orang mati aja Bangkitlah seharus Gitu kan Lumpu berjalan Buta melihat Tuhan maha kuasa Kalau Tuhan berkenan Ya Tuhan sembuhkan Jadi tetap Tuhan punya kuasa Tuhan yang berotoritas Setelah Daniel Dan kawan-kawan Disuruh menyembah Patu Nebuchadnezzar Mereka gak mau Kemudian apa Mereka katakan Ya mereka Diancam Buang ke dalam Perapian Mereka katakan Apa Kalau Tuhan Sanggup Tuhan sanggup Membebaskan Kami Dari perapian itu Tetapi Jika Tuhan Tidak Kami tetap Tidak Akan Menyembah Nah Kata tidak Disini apa Saudara Bukan tidak Sanggup Tetapi Kalau Tuhan Tidak Berkehendak Ya Tuhan tidak Ya Lain Kehendak Tuhan Daripada kehendak kami Kami tetap Tidak akan Menyembah Kami tetap Percaya kepada Keberadaan Daripada Tuhan Nah Saudara Jadi kita Gak boleh Menilai Keberadaan Kebaikan Daripada Tuhan Berdasarkan Kondisi kita Inilah Seringkali Cobaan Godaan Yang kita Hadapi Kita Susah Kita Ada kebutuhan Kita Kekurangan Kita mulai Meranggulkan Tuhan Ya kan Yang kedua Saudara Di dalam Ayat yang kelima Kemudian Mencobai Tuhan Mencobain Maksudnya Begini Kita Seringkali Tahu Ini salah Ini tidak Boleh Ya Tapi kita Memaksakan Dan kita Nanti Tuhan Akan Sertai Nah Disini Iblis Mengatakan Begini Jika Engkau Anak Allah Jatuhkanlah Dirimu Kemawah Buang Loncat Wah Tuhan Kan Maha Kuasa Tuhan Bisa Menopang Kamu Menatang Engkau Di atas Tangannya Dia kan Maha Kuasa Saya ingat Pendidikan Steven Tong Pernah Berkata Begini Ada orang Yang bertanya Boleh Bisa Enggak Tuhan Maha Kuasa Kan Ya Bisa Enggak Dia Menciptakan Sebuah Batu Yang Besar Sekali Berat Sekali Sehingga Dia Tidak Bisa Angkat Bingung Jawabnya Tuhan Menciptakan Batu Yang Berat Sekali Yang Dia Tidak Bisa Angkat Pertanyaannya Yang Salah Tuhan Maha Kuasa Maha Bisa Tidak Ada Yang Dia Tidak Bisa Jadi Kamu Punya Pertanyaan Bisa Enggak Ciptakan Batu Yang Berat Yang Dia Tidak Bisa Oh Enggak Ada Tapi Di Dalam Akan Kehendaknya Dia Jangan Mencobai Tuhan Disini Kamu Sengaja Jatuhkan Diri Loncat Ya Jangan Coba-coba Nanti Kalau yang Punya rumah Apartemen Lantai 30 Saya Mau Coba Tuhan Maha Kuasa Enggak Ini Saya Mau Tahu Tuhan Betul-betul Ada Enggak Gua Loncat Gitu Di Jakarta Ada Nenek Nenek Jatuh Dari Lantai Berapa Tum Gak Mati Lantai 20 Baca Enggak Beritanya Pas Jatuh Di Atas Mobil Pas Dikap Mobil Enggak Mati Ya Karena Posisinya Tepat Mungkin Samping Lantai 20 Kalau Enggak Salah Nah Nanti Jangan Kamu Dari Tuh Orang Tidak Percaya Bisa Enggak Mati Gua Mau Coba Tuhan Ada Enggak Loncat Tapi Sebelum Loncat Harap Tulis Warisan Dulu Siapa Tahu Mati Begitu Nah Saudara Kita Enggak Boleh Mencobai Tuhan Contoh Beberapa Pengalaman Saya Ada Satu Seorang Ibu Pernah Bila Begini Mesti Tolong Doain Saya Mau Apply Visa Ke Amerika Saya Sudah Apply Tiga Kali Ditolak Nah Besok Saya Mau Apply Lagi Sudah Dipanggil Jadi Tolong Doain Supaya Dikasih Saya Bila Kamu Mau Ke Amerika Ngapain Mau Tinggal Disana Kamu Mau Imigran Kesana Terus Kamu Apply Visa Apa Visa Turis Kalau Minta Bapak Didoain Tuhan Ibu Ibu Ini Mau Jadi Imigran Gelap Tolong Besok Kabulkan Visanya Tuhan Sinting Pendeta Tahu Jamaatnya Mau Jadi Imigran Gelap Masih Didoain Ya Dosa Itu Gak Boleh Gitu Gak Boleh Anak Saya Pacaran Waktu Dia Sekolah Di Taiwan Cowoknya Bilang Dia Mau Ke Amerika Ya Nanti Kita Kawin Kita Pindah Ke Amerika Terus Dia Apply Apa Saya Tanya Dia Apply Visa Turis Eh Visa Turis Terus Mau Pergi Tinggal Sana Mau Bawa Kamu Jadi Orang Gelap Sana Putus Suruh Putus Putus Enak Enak Hanya Mau Bawa Anak Saya Ke Amerika Jadi Imigran Gelap Nah Saudara Hati-hati Seringkali Kita kerja Juga Mungkin Begitu Kita kerjanya Kerja Yang Tidak Baik Yang Curang Yang Gak Jujur Terus Berdoa Tuhan Berkati Usaha Saya Nah Gimana Usaha Saya Diberkati Kita Tahu Ini Salah Ya Kita Kemarin Baru Ketemu Ada Orang Cerita Dia Jual Under Deal Mobil Tapi Dia Selalu Beli Dus Under Deal Mobil Itu Yang Merk Yang Dia Jual Dia Beli Dus Yang Asli Jadi Dia Cari Dealer Yang Jual Under Deal Asli Dus Dus Dia Beli Jadi Dikirim Ke rumah Kok Cuma Beli Dus Oh Ya Mesti Dus Saya Beli Soalnya Dus Tulis Made In Apa Asli Tapi Isinya Yang Talsu Suruh Saya Doain Lagi Ya Kalau Yang Begitu Saya Doainya Begini Tuhan Tolong Orang Ini Bisa Berbalik Ke Jalan Yang Benar Kalau Enggak Biar Dia Berbalik Ke Rumah Tuhan Aja Begitu Hati-hati Kalau Suruh Pendeta Doain Istri Saya Belajar Dari Doa Istri Istri Seringkali Berdoa Suaminya Nyeleweng Tuhan Kembalikan Dia Ke sisiku Kalau Enggak Ya Udah Ke sisimu Aja Hati-hati Saudara-saudara Didoain Begitu Kembali Ke sisiku Enggak Mau Ke sisimu Sudara Orang Seringkali Ke gereja Telat Udah Mepet Waktunya Baru Kebut Kalau Solo Jakarta Dia Tahu Dari Rumah Ke gereja Mungkin Perjalanan Setengah Jum Tapi Dia Lagi 10 Menit Baru Mau Berangkat Dari Gereja Terus Berdoa Tuhan Aku Mau Ke Gereja Tolong Ya Ini Biar Enggak Macet Biar Lautan Mobil Terbelah Seperti Musa Melewati Laut Merah Mobil Semua Terbelah Tapi Dia Lupa Bawa Tongkat Musa Jadi Enggak Bisa Tetap Macet Telat Ke gereja Aduh Tuhan Kenapa Saya Mau Ke gereja Saya Mau Melayani Tuhan Saya MC Telat Begitu Saudara Itu Enggak Benar Saya Selalu Kalau Orang Itu Telat Macet Itu Enggak Ada Alasan Bagi Saya Enggak Ada Alasan Saya Kalau Pergi Kotbah Saya Tinggal Di Sunter Kalau Saya Rabu Malam Kotbah Kebaktian Doa Di Lipokarawaci Atau Di BSD Alam Sutra Tangerang Itu Kebaktian Jam Tujuh Saya Berangkat Dari Jakarta Jam Tiga Saya Berangkat Jam Dua Kemudian Saya Pergi Dulu Ngopi Kalau Di Alam Sutra Kan Banyak Tempat Ngopi Sambil Ngopi Saya Kerja Daripada Saya Kerja Di Kantor Jam Lima Mepet Baru Berangkat Bisa Telat Bisa Macet Udah Kerjaan Saya Saya Bawa Kesana Aja Tinggal Bayar Satu Kopi Satu Cangkir Ya Kan Tapi Tenang Enggak Pusing Enggak Ada Alasan Ya Saudara Kalau Kita Bawa Mobil Balap Balap Itu Lagu Kristen Yang Kita Nyanyikan Tergantung Dari Kecepatan Mobil Kalau Kita Jalannya 70 Kilometer Tuhan Akan Menyertaiku Tuhan Akan Sertaku Ya Gitu Pimpin Hidupku Dalam Tangan Kuasa Tuhan Kalau Kecepatannya 100 Tuhan Setailah Hambayan Kalau Speed lagi Udah Telat Mau ke Gereja Tuhan Tolong Laris 120 130 Lagunya Ada yang Tau Dunia Yang Fana Bukan Rumah Ku Hartaku Disana Seberang Langit Biru Udah Mau Mati Dia Laris 130 Kenceng Banget Tuhan Tolong Ya Tolong Ya Tolong Ya Saudara Kita Mencobai Tuhan Gak Boleh Kalau Tahu Itu Udah Salah Tidak Benar Jangan Mengadakan Tuhan Maha Kuasa Tuhan Bisa Merubah Keadaannya Gak Bisa Saudara Ya Yang Ketiga Saudara Laper Tidak Ditolong Ya Melakukan Hal Yang Ini Kita Rasakan Tuhan Juga Tidak Tolong Kemudian Godaan Yang Ketiga Tinggalkan Tuhan Kalau Gitu Gak Usah Percaya Tuhan Ikut Setan Nanti Setan Kasih Semuanya Ya Berapa Banyak Tuhan Akhirnya Tinggalkan Tuhan Ya Pergi Percaya Yang Lain-lain Percaya Inilah Percaya Tahyul Percaya Ahli Nuyung Percaya Apalah Ya Mama Saya Umur 85 Udah Kristen Tapi Banyak Sekali Ini Gak Boleh Nanti Ini Gak Boleh Ini Gak Boleh Macam Macam Gak Boleh Hal Hal Yang Tayul Orang Chinese Kan Begitu Ini Rumah 12 A Nomor 13 Tusuk Sate Nanti Apalah Semuanya Aneh Rumah Juga Kapan Masuknya Kapan Ininya Banyak Sekali Yang Masih Percaya Begitu Betul Enggak Serah Sekalian Disini Iblis Mengatakan Gini Aku Akan Memberikan Engkau Apa Dunia Lihatlah Ya Dunia Ini Akan Kuberikan Kepadamu Kerajaan Dunia Kemegahannya Aku Berikan Kepada Kamu Dan Serah Berapa Banyak Orang Kristen Anak Anak Tuhan Meninggalkan Tuhan Hanya Untuk Karena Kekayaan Kemegahan Di Dalam Hidupnya Kita Punya Ego Saudara Sering Kali Kita Mau Ya Dicobai Supaya Kita Itu Hebat Di Dalam Dunia Ini Salah Enggak Menjadi Orang Kaya Saudara Enggak Enggak Salah Tapi Permasalahannya Adalah Kekayaan Itu Kita Pakai Untuk Apa Salah Enggak Beli Mobil Mewa Enggak Salah Kalau Saudara Memang Suka Dia Punya Showbreakernya Enak Ini Apa Semua Enak Gitu Ya Perintah Pakai Mobil Gitu Ya Jalan Mobilnya Langsung Start Jalan Stop Stop Canggih Hati-hati Saudara Kalau Saudara Abis Cabut Gigi Jangan Naik Mobil Begitu Stop Stop Dia gak Stop Dia Jalan Terus Karena Dia gak Kenalin Suara Abis Cabut Gigi Ada Saya Lihat Tiktok Orang Bikin Nah Saudara Sekalian Dalam Kehidupan Kita Kita Mau Itu Untuk Apa Punya Arloji Sampai 7M Salah Enggak Enggak Salah Kalau uang Sendiri Kalau Hasil Nipu Ya Salah Kan 7M Punya Arloji 7M Salah Enggak Salah Tapi Kamu Kasih Tuhan Berapa Kamu Punya Uang Begitu Banyak Tapi Untuk Persembahan Tuhan Kamu Kasih Berapa Papa Mamamu Kamu Ada Kasih Enggak Orang Orang Yang Susah Kamu Tolong Enggak Itu Masalahnya Saudara Kalau Kita Hanya Untuk Pamer Saya Punya Uang Saya Hebat Saudara Itu Sangat Sangat Rendah Kita Tidak Perlu Membuktikan Kepada Orang Siapa Kita Kita Tidak Perlu Membuktikan Kita Hanya Tahu Tuhan Tahu Kita Itu Siapa Jadi Mari Saudara Kita Melihat Harta Kekayaan Berlimpah Boleh Tapi Itu Jangan Supaya Membuat Kita Menjadi Raja Hari Ini Saudara Di Jakarta Banyak Mobil Jalan Di jalan Plat nomornya Mabes TNI Merah Kuning Plat nomornya Tapi Yang di atas Siapa Bukan Bukan Orang TNI Itu Karena Dia punya Kenalan Dikasih Wah Tapi Begitu Pake Plat nomor Sombongnya Luar Biasa Dia Berasa Dia General Kelaksong Kelaksong Kurang Belum Pasang Lagi Yang Biru Usir Kita Semua Dari Jalan Belum Ada Yang punya Plat nomor Yang Khusus Saudara Kodenya Di Belakang R F Apa R F Apa Itu Kode Itu Government Punya Semua Saudara Ya Jadi Pake Itu Terus Mobilnya Pasti Dibikin Seringkali Bikin Warna Dove Betul Nggak Pake Stiker Kan Wah Ini Orang Polisi Satu Kali Saya Disunter Lagi Jalan Mobil Begitu Di Belakang Saya Nyo 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 Siapa Lu Saya Cantai Saya Saya Nggak Pindah Ya Kan Kamu Siapa Kalau ambulan Saya Pindah Kamu Siapa Usir-usir Saya Nah Saudara Ya Siapa Kita Kita Seringkali Mau Menjadi Orang Yang Hebat Luar Biasa Begitu Untuk Apa Saudara Membuktikan Ya Nah Saudara Sekalian Kita Kemudian Lihat Tiga Pencobaan Ini Ya Kemudian Akhirnya Kemenangan Kristus Dikatakan Iblis Meninggalkan Dia Wah Tuhan Habis Puasa Empat puluh Hari Hubungan Dengan Allah Bapak Begitu Dekat Tidak Jatuh Orang Imannya Kuat Ya Saudara Ada Orang Berkata Begini Ya Nggak Heran Lah Ini Tuhan Yesus Mana Bisa Berdosa Tapi Saudara Jangan Lupa Yesus Di Dalam Dunia Dia Punya Dua Natur Natur Sebagai Allah Dan Natur Sebagai Manusia Dia Lapar Menunjukkan Dia Manusia Dan ketika Dia digoda Berarti Dia juga Punya Kemungkinan Punya Kemungkinan Saudara Tapi Tidak Berdosa Nah Saudara Sekalian Kemudian Lihat Malaikat Malaikat Allah Datang Melayani Yesus Anak Anak Tuhan Yang hidup Di dalam Kebenaran Saudara Yang takut Akan Dia Ada Malaikat Tuhan Yang menjaga Kita Kita Jangan Takut Menghadapi Kehidupan Ini Kalau kita Menyadari Ya Seringkali Kita Orang Kristen Kita Lupa Kita Punya Rokudus Kita Ada Malaikat Tuhan Makanya Tadi Tanya Siapa Yang Pernah Menang Kapan Dia Menang Kalah Terus Nah Saudara Padahal Kemenangan Iman Itu Penting Sekali Kita Menang Kita Kuat Atas Godaan Kalau Kita Enggak Pernah Menang Kalah Terus Ada Sebuah Lagu Saudara Yang Menunjukkan Perjalanan Iman Ya Dia Belang Iman Itu Naik Turun Naik Turun Ada Waktunya Kita Gagal Tapi Kita Bangkit Naik Lagi Lagunya Apa Ketempat Yang Tetinggilah Segera Jiwaku Merindukan Ya kan Dia naik Gunung Dia sedang Naik Gunung Dan Dia lihat Ya Perjalanan Naik Gunung Ini Seperti Perjalanan Iman Naik Turun Naik Turun Tapi Saya Mencapai Puncak Yang Tertinggi Itu Saudara Ya Itulah Perjalanan Iman Yang Benar Nah Saudara Sekalian Ada Sebuah Pujian Di PPK Puji-pujian Kristen Hari ini Kita pakai KPPK Ya Tapi itu Ada di PPK Sayang Sekali Enggak ada Di KPPK Lagi Itu Lagunya Menunjukkan Mengatakan Kita ada Tiga musuh Kita ada Tiga musuh Ku ada Tiga musuh Ada yang tahu lagu itu? Ada yang pernah tahu? Kalau saudara tahu Saudara sama saya Usianya sudah lanjut Lagu jadul Tapi lagu enak Nah saudara Yang pertama Bukan setan Diri kita sendiri Hati-hati Saudara Ya ego kita Kemauan kita Aku jago Aku hebat Itu seringkali Membuat kita gagal Siapa disini yang suka Nonton bola Bola luar negeri Liga PS Liga Spanyol Anak muda? Gak ada Bola kaki Manchester United Barcelona Aduh Oh orang Solo Kerja semua ya Gak suka olahraga ya Ada satu pemain bola PSG Namanya Bape Kilian Bape Jago Hebat Baru usia 22 Uh Jarinya cepat Etak Dia mau pindah ke klub lain Ditahan sama klubnya Dibayar sangat mahal Supaya dia tinggal Nah datanglah Neymar Disana juga ada Neymar Disana juga ada Messi Ya Tapi dia yang masih muda ini Merasa dia paling hebat Ini biar sudah tua Tetap harus melayani saya Gak dikasih bola Marah sodara Ya Dia lari di sisi kiri Messi di sisi kanan Penyeran tengahnya Oper bola ke Messi Dia berhenti lari Dia marah Wih Langsung dishooting Siapa ini orang Padahal sodara Itu permainan Kalau kamu lari terus Ke depan Ini kemungkinan Messi Ini oper bola ke kamu Ke depan gawang Kadang udah kosong Ya kan Dia mau tendang Penalti Neymar mau tendang Dia marah Uh Harus saya Harus saya Dirinya Tapi di puji Tuhan Ditegor Panggil Pelatihnya tegor Main berikutnya 7-0 Mereka menang Kenapa? Lihat Udah baik Kerjasama Dikasih bola Dia kasih bola juga Nah itulah sodara Ketika kita meninggikan Diri kita sendiri Kita bisa jatuh Sombong Ronaldo Sodara sekarang Di Manchester United Dia gak mau main Di Manchester United Saya pemain Liga Champion Manchester United sekarang Gak main di Liga Champion Saya Mau pindah Gak ada klub yang mau dia Lihat Gak ada klub yang mau dia Karena dia terlalu sombong Selalu merasa dia paling hebat Sodara Diri kita ini Paling bahaya Sodara Ya Jadi harus Mawas Diri Ya Disini kadangkan Dicoba oleh keinginannya sendiri Jadi kita harus Hati-hati Kemudian sodara Yang kedua Adalah si setan Kapan setan menggodai kita Disini bilang sodara Iman kita lemah Setan datang Iman kita kuat Setan lebih datang lagi Ya Kalau setan udah gak ada Dalam kehidupan kita Berarti apa? Nah kita udah Hopeng sama dia Dia gak perlu Lagi datang Godain sodara Kalau sodara Selalu digoda Setan Itu bagus Artinya apa? Sodara Anak Tuhan Setan gak suka Ikut saya Ikut saya Ikut saya Ikut saya Gue kasih ini Gue kasih ini Ya kan? Nah jadi hati-hati Kalau digodain setan itu Sodara harus bangga Beritahu teman-teman ya Gue tiap hari digodain setan loh Ya kan? Artinya saya anak Tuhan Gitu loh Sama Ada orang bilang Dad Lu Muka lu mirip monyet Puji Tuhan Ya kan? Mirip monyet Berarti gue manusia Kamu mirip orang Ya Berarti kamu Monyet Digodain setan Tiap hari Bagus Karena kita anak Tuhan Ya sodara Kemudian disini Menjauhi Tuhan Pakai iman yang lemah Bikin kita bimbang ragu Menghalangi Jalan kita Yang ketiga sodara Adalah Dunia ini Dunia sodara Menawarkan begitu Banyak hal kepada kita Dan kita anak-anak Tuhan Akhirnya Mengikuti Akan jalan dunia ini juga Seorang ibu Datang ke saya Dia bilang begini Eh bapak Bukan ibu Musa Aduh istri saya Kalau lu Sudah lihat Instagram Facebook Gue pusing Kenapa Nanti dia lihat Eh teman-temannya Pergi jalan-jalan Ke Bali Pih Kapan kita ke Bali Nanti teman-temannya Ke Labuan Bajo Pih Kapan kita ke Labuan Bajo Temannya pergi ke Swiss Kapan kita ke Swiss Kapan kita ke Paris Kita kapan Eh teman lu itu anak bos Gue cuma kerja Tahu enggak Kapan pergi Kapan pergi Gitu ya Saya bilang Nih Saya kasih resepnya Mau enggak pak Ya Bilang sama istri Kalau lain kali Dia tanya lagi ya Bila Mie Itu tempat yang terindah Tidak ada yang bisa kalah Tidak ada yang bisa kalah Itu adalah sorga Jalanannya aja Nah saudara sekalian Nah saudara sekalian Dia bilang Oh iya bener juga pak ya Bener juga hebat Nah kalau istri saya beda saudara Dia pengen juga ke Labuan Bajo Tapi saya tahu kelemahan dia Saya bilang Mie tau enggak Labuan Bajo itu naik yang tempat orang foto itu Kamu tahu enggak berapa tinggi itu Siapa yang pernah pergi Seribu anak tangga ya Tinggi sekali kan pak Ibu naik sampai atas Nah ya Eh sama istri saya Saya bilang Kamu kuat enggak naik Hah Seribu ya Lah enggak deh Nah tenang saya Enggak usah ke Labuan Bajo Ya kan Makalah Labuan Bajo hanya untuk naik Sampai di atas Hanya buat foto Masuk Instagram Waduh Gulit gue habis Gak kan Nah enggak ya Kalau berlibur oke lah Tapi saya tahu kelemahan dia Lu enggak bakal naik seribu Tapi kalau kamu mau naik seribu anak tangga Ayo kita pergi Gitu kan Nah saudara sekalian Hati-hati Dunia Yang disini Roma 12 mengadakan Jangan menjadi serupa dengan Dengan dunia ini Kita orang Kristen Beda sama dunia Jangan sampai orang melihat kita Orang Kristen Gereja tiap minggu Kok sama dunia Enggak ada beda Norma-normanya sama Value-nya sama Ya Otaknya Terus mengejar yang dunia juga Berapa banyak anak Tuhan Saudara Yang kerjaannya diberkati Tuhan Akhirnya meninggalkan Tuhan Tidak lagi ke gereja Tidak lagi pelayanan Ya Tadi saya ditantang untuk ngomong ini Ada seorang jenderal Saudara Dulu sebelum jadi jenderal Dia pergi gereja Sebuah gereja di Kelapa Gading Gereja Toraja Karena dia dari Toraja Ya Tapi setelah jadi jenderal Teman gerejanya saya kenal Dia bilang Tidak pernah ke gereja lagi Setelah jadi jenderal Ya kan Mau tau siapa dia Buka TV Dengar tiap hari ada Ya Tidak pernah ke gereja lagi Mungkin dia pikir Sudah jadi Tuhan Tidak perlu jadi Ya Hati-hati Saudara Cara-cara dunia Dipraktekan Di dalam kehidupan Di dalam kehidupan Anak Tuhan Sebagai orang Kristen Saudara kita hari ini malu Kita disorot Siapa Pimpinan tertingginya Kristen Yang nembak Kristen Yang mati Kristen Sesama Kristen Ya kan Ini gimana Saudara Apa kata dunia Ya Ah Kristen semua ini Kenapa begini Gitu lah Saudara Jangan Meniru Dunia Kita harus Ikut Tuhan Nilai-nilai Tuhan Disini dikatakan Saudara Do not be confirm To this world Confirm itu apa artinya Kalau saya ke airport Saya diminta KTP Saya diminta tiket Dicocokin Deddy Wikarsa Deddy Wikarsa Mau ke Solo Mau ke Solo Ah cocok Ya Nah mau ke Solo Eh Nanti pergi ke counter Check in Nama mana Dia lihat Oh Flight number Flight number Ada Deddy Ada Deddy Cocok Confirm Ya Konfirmasi kan Nah ini Jangan sampai diri kita Dikatakan Orang Kristen Dunia Eh Cocok Confirm Konfirmasi Sama Gak ada beda Ya Saudara challenge Bagi kita hari ini Saudara sebelum Dan sesudah Percaya Kristus Ada perbedaan Gak Ada perbedaan Gak Ya saya sebelum Kristen Saya orangnya begini 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 Setelah saya Kristen Saya orangnya Berubah Ya Ada orang Bila begini Gak berubah Ya Dia gak berubah Kenapa Kan kita disuruh Menjadi serupa Kristus Tuhan Yesus Tidak berubah Jadi saya juga Tidak berubah Katanya Kan ada lagunya Tuhan Yesus Tidak berubah Saya juga Saya juga Begitu kan Tuhan Yesus gak berubah Saya juga tidak berubah Tuhan Yesus Mau berubah Kemana Saudara Ya Ya dia sudah mentok Dia sudah alah Dia berubah itu berarti turun Kamu ini masih perlu Naik Ya Saya waktu jadi gembala Di Kelapa Gading Ketemu dengan teman SMA Saudara Ya Ketemu dengan teman SMA Di sana Dia bilang Eh saya SMA Katolik Makasar Tahun dulu 183 Eh sama Saya juga Sebenarnya saya kenal Bapak Bapak kan kutu buku Kacamata Begini Wah Pak Dedy yang mana Saya gak kenal Sama Masa gak kenal Ini orang terkenal Enggak loh Pak Dedy Enggak Enggak ada Kesan Sebenarnya saya itu Yang orangnya Belum kelihatan Suara motornya Udah kelihatan Dengeran Hah Itu ya Terus yang rambut saya Yang kuning itu Hah Itu Pak Dedy Itu kan pelinak Kalau di sekolah Sorry Sorry Ya puji Tuhan Ya sekarang gak boleh lagi Jadi Ibu-Ibu Kalau hari ini Rambutnya kuning Jangan sombong Saya 82 Udah kuning rambut saya Begitu Ya kan Suara motor saya Oh belum kelihatan Udah kencengnya Kedengaran Suara kita harus berubah Saudara Ya Kalau enggak Lihat ini Transform Transform Artinya apa Saudara Kita harus Berubah Dalam pengertian Transformation Transform ini Ya Saya gak tau ini Musli ini kan suka bahasa Yunani Berani juga ya Transform disini Ya Metamorfo Bahasa Yunaninya Bahasa Indonesianya Kira-kira apa Mana ya muda-muda Bahasa Indonesia Kira-kira apa Bahasa Yunaninya Metamorfo Indonesianya Kira-kira apa Metamorfosis Apa yang mengalami Metamorfosis Itu sudah ada gambarnya Saudara Ya Kupu-kupu Berubah Bentuk Kita gak sama lagi Kita sudah orang yang Ciptaan baru Lahir baru Ya Kita beda Kita gak sama lagi Dengan Dunia Saudara 1 Korintus 15 Ayat 7 Katakan Syukur kepada Allah Yang telah memberikan Kepada kita Kemenangan oleh Yesus Kristus Ya Andalkanlah Tuhan Ketika menghadapi Pencobaan Sehingga mampu Bertahan dan menang Atas pencobaan itu Saudara Tiga musuh kita Tadi apa Aku Setan Amat Dunia Ya Tapi puji Tuhan Ya Kita tidak dapat menang Kalau kita masih hidup Di dalam dosa Belum percaya Tuhan Yesus Ini mengatakan Aku tak dapat menang Gak bisa Gak bisa menang Kenapa Karena waktu manusia itu Dikatakan Empat tahap Di dalam kehidupan kita Yang pertama Tahap pertama Kondisi manusia Di dalam ketidak berdosaan Adam dan Hawa Itu punya dua Kemampuan Mampu Tidak berdosa Dan mampu Berdosa Jadi Adam dan Hawa Mampu berdosa Mampu tidak berdosa Tapi jatuh Ke dalam dosa Akhirnya Karena dosa Maka Kemampuan Untuk Tidak Berdosanya Hilang The image of God Gambar dan rupa Allah Kekudusan Kebenaran itu Rusak Sehingga Manusia punya Kemampuan Tidak berdosa Hilang Akhirnya menjadi Tidak mampu Tidak berbuat Dosa Yang satu Yang satu tetap Mampu Tidak Mampu berdosa Jadi terus Menerus Hidup Di dalam dosa Makanya Tahap kedua ini Katakan Kondisi Sin State of sin Tapi saudara Ketika kita Percaya Kepada Tuhan Yesus State of grace Anugerah Kemampuan Kita untuk Tidak berdosa Balik Image of God Kita itu Sebagai ciptaan Baru Kita diberikan Kembali Kita dibenarkan Di dalam Kristus Oleh sebab itu Saudara Hari ini Saudara Dan saya Kita Mampu Tidak Berdosa Kalau kita Sudah punya Yesus Kristus Kita mampu Tidak berdoa Ada roh kudus Di dalam Kehidupan kita Saudara Harus pegang Ini Ya Amin gak Amin Amin Saudara Ikut saya Ngomong ya Satu kalimat ini Beritahukan Kepada diri kita Saya Mampu Tidak Berdosa Ayo sama-sama Saya Mampu Tidak Berdosa Yes 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 Kenapa Ada Tuhan Yesus Kristus Menyertai Kita Saudara Kita punya Tujuan hidup Untuk apa Tuhan Muliakan Tuhan Bagaimana Menentukan Pilihan Hidup Yang benar Tergantung Bagaimana Kita hidup Siapa Saya Hari ini Kita harus Tahu Identitas Kita Saya Anak Tuhan Saya Anak Tuhan Dan yang ketiga Saudara Harus Selaras Dan Sesuai Dengan Rencana Tuhan Anak Saya Umur 28 Di Sydney Jadi guru Piano Saudara Ya Dia punya Murid-murid Kebanyakan Siang Sampai Sore Malam Saudara Ada satu Sekolah Kristen Yang cari Guru Piano Untuk Di sekolah Tapi minimal Sekolah itu Nuntut Harus Dua Hari Masuk Sedangkan Dia punya Hari betul-betul Free Untuk pagi itu Dia bilang Cuma Satu Ya Dia gak mau isi Semua juga Dia ada Kalau Sabtu Persiapan pelayanan Hari Senin Dia mau rest Hari apa Dia mau olahraga Ya Jadi yang betul-betul Free Hanya satu Sebenarnya Bisa dua Nah Saudara ini ya Chatting Saya dengan dia Bilang Di family group Dia bilang Sebenarnya ada hari Rabu Tapi dia pakai Untuk Bible study Dia tidak mau Ya Jadi ya Udah Akhirnya sekolahnya Gak terima dia Karena dia Cuma bisa Satu hari Dia tidak mau Korbankan Hari yang dia Harus pergi Bible study Di gereja Bible study-nya Pagi Ya Nah seorang saya Bangga Ya Anak Gak kaya Tapi kaya Iman Dia ikut Tuhan Betul-betul Tidak meninggalkan Tuhan Hanya untuk Uang Ya padahal Butuh Ya butuh lah Belum kawin kan Mau kawin Mau beli rumah Mau beli apa Tapi Tetap Ikut Tuhan Nah ini saudara yang harus kita pegang Di dalam Kehidupan kita Ya Jangan tak Kita semuanya mau ke sorga Betul gak Ya Ada yang gak mau ke sorga Mau ke heaven Semua kan Tapi hati-hati Jangan sampai Kita cuma sampai Di grand heaven Ya Tau Orang Jakarta Tau ini ya Grand heaven Itu rumah duka Jangan sampai Kita cuma sampai Di grand heaven Gak sampai ke heaven Saudara Hati-hati Nah seorang saya mau Mengajak kita Menyanyikan Lagu ini Saudara ya Tiga Kita nyanyi tiga dulu ini Kemudian nanti Intro Baru kita nyanyi Bagian Yang ayat yang keempat Kita waktu nyanyi Ayat yang keempat Saudara kita harus Dengan penuh Keyakinan Penuh semangat Tuhan Sertaku Aku menang Amin Kita berdiri sama-sama Saudara ya Kerendahan 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 Ku ada Tiga musuh Yalah ku sendiri Selalu Tata Tuhan Ingatkan Jasmani Aku ingin Sertaku Tapi ku tak sanggup Si aku yang ku benci Halangi kehendaknya Dua Sama-sama Ku ada Tiga musuh Yalah Si setan Selalu Menggoda Aku Menjauhi Tuhanku Pakai Iman yang Lemah Selalu Bimbang Raku Si setan Yang ku benci Halangi Jalan Daku Tiga Ku ada Tiga musuh Yalah Dunia Ini Beraneka Ragamnya Mempesonakanku Tak dapat Melayani Juga pada Mamon Hai Dunia Yang ku Benci Merebut Kasih Daku Intro Dengan Semangat Saudara Semua Ku ada Tiga musuh Tak dapat Kuasaiku Meskiku Tak dapat Menang Namun Usertaku Dia mati Bagitaku Segala Dimenangkan Kutatakut Musuh Tuhan Menjaga Daku Kutatakut Musuh Kutatakut Musuh Tuhan Menjaga Daku Victory In Jesus Kita berdoa Tuhan Terima kasih Telah Menembus Dosa kami Dan menjadikan Kami orang Yang dibenarkan Di hadapan Tuhan Kemampuan kami Untuk tidak Berdosa Dipulihkan Hari ini Ya Tuhan Kami dapat Berkata Kepada Iblis Enyalah Iblis Karena Aku Hanya Akan Menyembah Tuhan Tuhan Tolong kami Pimpin Hidup kami Terpujilah Namamu Tolong Setiap kami Ya Tuhan Hidup kami Senantiasa Terarah Hanya Kepada Tuhan Saja Di dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Penembus Juru Selamat Kami Hidup Kami Berdoa Amin